Akses memasuki gedung KKP melalui gerbang utama dijaga sejumlah petugas keamanan. Pemeriksaan ketat dilakukan terhadap setiap orang dan kendaraan yang hendak masuk, tak terkecuali pegawai KKP. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KKP terkait penangkapan sejumlah petinggi dini hari tadi. Sejumlah KPK, sebelumnya KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta istri di Bandara Suta Usai Kunjungan Kerja dari San Francisco, Amerika Serikat.